PBPRSI di bawah pimpinan Anindianovian Bagri memberi dukungan penuh terhadap keputusan para pelatih dalam mempersiapkan timnya menghadapi SEA Games 2017 termasuk kepada tim pelatih Renang Indah yang membuat keputusan untuk mengubah materi latihan Tim Nasional Renang Indah memiliki waktu 2 bulan untuk menjalankan pelatnas menjalankan dimulainya SEA Games Kola Lumpur 2017 Di sisa waktu ini pelatih Renang Indah membuat keputusan untuk mengubah strategi latihan Tim pelatih memilih untuk menghilangkan nomor tim teknikal yang tidak dilombakan dalam SEA Games kali ini dan juga mengurangi porsi latihan koreografi Perubahan ini bertujuan agar para perenang tidak terbebani dan hanya terfokus pada nomor yang diperlombakan di SEA Games yakni solo teknikal, duet teknikal, solo free, duet free, dan team free Sedangkan porsi latihan yang awalnya meliputi 70% koreografi dan 30% latihan teknik kini berganti menjadi penguasaan teknik sebagai latihan utama mencapai 70% Tarin waktu persiapan ke Trail Japan Open itu hampir 70% koreo ya Kalau sekarang kita dibalik, 70% kita ke teknik terus untuk memantapkan terutama water level Nah sisanya koreo untuk memperhalus saja Dengan perubahan porsi latihan ini, tim pelatih berharap anak asuhnya dapat memboyong emas yang telah lama gagal singgah ke tanah air Dari Klon Progo, Yogyakarta, Putut Karangjati, TV One mengabarkan